Ya selamat siang Tetap semangat dan semoga tetap sehat Kita akan belajar praktek lagi Menjalankan motor listrik 2 buah 3 fase Dengan bergantian secara otomatis Kemarin kita pernah praktekan Menjalankan motor bergantian manual Kalau sekarang bergantian otomatis Dengan timer Nah di depan itu adalah gambar rangkaian kontrol Dan rangkaian daya Ini adalah rangkaian kontrolnya Dari fase R Masuk ke MCB 1 pas Keluaran MCB 1 pas Lari ke OFF Masuk ke OFF Dari OFF keluar ke TOR 1 Dari TOR 1 96 keluar ke TOR 2 95 Kemudian keluaran TOR 2 96 Lari ke ON Tombol ON Kemudian keluaran ON Lari ke NC T1 8 Keluarannya 5 Lari ke K1 Kemudian ini ada jamperan Dari coil K1 A1 itu Lari ke coil T1 2 Dan di jamper lagi ke lampu 1 Dan di jamper lagi ke lampu 1 Kemudian keluarnya A2 0 Keluarnya 7 dari T1 0 Dan lampu adalah 0 Nah tadi disini Keluaran dari tombol TOR itu Dari ON ini Masuk ke pengunci 13 14 K1 Kemudian di jamper lagi ke terminal nomor 1 Untuk timer nomor 2 Kemudian 3 nya di jamper ke 14 Dan kembali lagi ke tombol ON yang nomor 2 Nah kemudian ini Lari ke K2 Nomor 13 dan 14 Kemudian satu lagi lari ke terminal 1 T1 Keluarnya adalah 3 Dijadi K1 dengan 14 Kemudian lari ke K1 Posisi NC 21 Kemudian keluar 22 dari K1 NC Lari ke coil A1 K2 Dijamper ke nomor 2 Koil dari timer 2 Kemudian di jamper lagi ke lampu 2 Keluarnya adalah A2 0 7 0 Dan lampu 0 Lari ke terminal 0 Nah ini adalah rangkaian kontrolnya seperti itu Nanti bisa dilihat Dipraktekan Kemudian rangkaian dayanya RST Masuk ke MCB 3 fase Keluar RST Merah, kuning, hitam Kemudian masuk ke Tor 1 Tor 2 Ini Tor 1, ini Tor 2 Ini masuk ke kontak Tor 1 L1 L2, L3 RST Dijamper ke K2 L1 L2, L3 Masuk Tor Kemudian keluar ke motor Motor 1 U1 V1 V1 W1 Ini adalah RST Ini hubungan bintang Ini yang motor 2 Dari Tor 2 L1 U S V V Dan T Dan T adalah W1 Di jam Ini hubungan bintang Nah ini kira-kira penjelasan singkatnya Kita nanti akan coba praktekkan di papan praktek Di papan praktek Nanti kita akan tes apakah gambar ini bisa Bekerja sesuai yang sudah dijelaskan Demikian semoga bermanfaat Terima kasih Tetap semangat Selamat siang Kita akan kembali ke papan untuk Mempraktekkan gambar pengawatan Rangkaian daya dan rangkaian kontrol Menjalankan motor 3 fast 2 unit secara otomatis dengan timer Kalau kemarin sempat kita praktekkan menjalankan motor secara manual Bergantian Nah ini kita akan praktekkan kembali menjalankan motor 2 buah secara otomatis bergantian motor 1 dan motor 2 Ini motor 1 dan motor 2 nya Terus itu ada 2 lampu untuk indikasi bahwa motor 1 berjalan atau motor 2 berjalan Nah di depan ini adalah gambar Rangkaian dari atas dari atas adalah sumber incoming 3 pas MCB 3 pas dan MCB kontrol 1 pas untuk 1 pas nya lari ke off keluar ke 95 Kemudian masuk 96 tor 1 dan seri dengan tor 2 kemudian lari ke on nanti bisa disesuaikan seperti gambarnya kemudian itu timer adalah untuk penggantian antara on 1 dan on 2 tapi secara otomatis kita atur 10 detik nanti akan berganti jika ditekan tombol on maka timer 1 akan bekerja Akan memberikan kontak ke K1 maupun K2 secara bergantian dengan T2 Nah untuk rangkaian dayanya itu dari MCB 3 pas keluar RST kabel merah kuning hitam masuk ke L1, L2, L3 kontaktor 1 dan kontaktor 2 Kemudian langsung turun ke bawah melalui tor 1 tor 2 kemudian disambung ke K1 untuk motor 1 K2 untuk motor 2 RST merah kuning hitam RST merah kuning hitam Nah kita akan coba perangkaiannya ini apakah berfungsi dengan baik Kita sudah naikkan powernya itu Kita akan pencet on 1 Ini on 1 sudah berputar Lampunya sudah nyala Ini lampu 2 sudah nyala T2 sudah bekerja menjalankan Motor 2 sudah berfungsi Pindah lagi ke motor 1 Pindah lagi ke motor 1 Pindah lagi ke motor 2 Nah dengan demikian prakteknya sudah selesai Sudah sesuai gambar Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah Terima kasih Salam setrum Selamat siang Jaga kesehatan Selamat menikmati